Intro Meski sempat diundur akibat pandemi COVID-19, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat kembali melanjutkan event festival Arum Jeram di kawasan Lare Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, akhir pekan kemarin. Festival Arum Jeram yang merupakan pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Nur Kalis Datuak Bijo Dirajo ini menjadi tantangan bagi pecita Arum Jeram dengan aliran sungai Batang Sinamar yang deras serta pemandangan yang indah. Nur Kalis Datuak Bijo Dirajo yang juga Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang melihat lokasi Arum Jeram di aliran Batang Sinamar di Jorong Ayababa, Nagari Halaban, Kecamatan Lare Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota sangat bagus dan menantang sehingga layak dipromosikan menjadi objek wisata. Dengan pelaksanaan festival Arum Jeram tahun 2021 ini diharapkan lokasi aliran Batang Sinamar di Ayababa ini dapat dikelola menjadi destinasi sport turism. Selain itu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Halaban, Ampalu dan Tanjung Gadang yang ada di kawasan aliran Batang Sinamar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan pengelolaan yang profesional diharapkan sport Arum Jeram ini mendapat respon baik dari semua kalangan, terutama masyarakat, pemerintah daerah dari pelaku wisata dan wisatawan, maka tentu festival Arum Jeram ini bisa terus digelar untuk tahun-tahun mendatang. Festival Arum Jeram tahun 2021 di Lare Sago Halaban yang digelar selama dua hari ini diikuti sebanyak 12 tim dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kita tentu ini meningkatkan potensi wisata yang ada di Kecamatan Narisa 28 dan baik umpuk 50 kota umumnya dan Sumatera Barat. Karena potensi-potensi itu yang di 50 kota ini cukup bagus, cukup menantang dan memang layak untuk dikembangkan menjadi promosi wisata dan itu mempromosikannya tanpa diadakan event dan untuk menarik bidat orang ke sini tentu susah kita mempromosikannya. Dan harapannya ke depan tentu ini akan bisa meningkatkan perekonomian. Upamanya mungkin barangkali untuk tahap pertama ekonomi kawasan yang ada di sekitar jalur sungai yang dilalui oleh Batang Sinamar ini. Tentu kita melihat dulu kegiatan ini dari segi positifnya nanti kalau memang ini positif dan banyak sukses dilaksanakan dan ini bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat, negara, dan sekitar itu akan kita lanjutkan. Kepala Bidang Pemasaran Tinas Pariwisata Sumbar Henry Agung Indrianto memuji alam Kabupaten 50 Kota yang memiliki beragam potensi wisata. Dengan digelarnya Festival Arung Jeram ini diharapkan ke depan bisa menjadi salah satu tujuan wisata. Dia juga menyebutkan Dinas Pariwisata Sumbar juga terus mendukung beberapa potensi wisata yang ada salah satunya dengan mengadakan event-event. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat juga memberikan bimbingan teknis, pelatihan dalam berbagai hal seperti keramah tamahan dan pelayanan dalam berbagai binted yang dilakukan. Kalau secara keseluruhan memang orang berwisata itu kan harus banyak objek-objek wisata yang ditunjuk. Jadi Kabupaten 50 Kota ini sangat luar biasa, alamnya sudah tidak bisa kita ingkari lagi. Dalam bahar, belum lagi potensi kuliner. Nah ini memang potensi ini 2019 sudah pernah juga diadakan di sini Festival Arung Jeram. Karena 2020 terhenti karena COVID, nah 2021 kita adakan lagi. Jadi ini mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi salah satu tujuan wisata. Jadi kalau beralaman berwisata itu kan tujuan kita bagaimana caranya orang banyak datang, lama tinggalnya dan banyak uang yang mereka belanjakan. Jadi misalnya mereka dua hari, tahu-tahu kita tahu ada potensi Arung Jeram di sini, bisa bertambah lama tinggal mereka di sini. Satunya yang kita dukungan bentuknya adalah mengadakan event-event seperti ini. Event-event ini kita adakan, juga kita bisa dilihat, masyarakat juga bergerak, semangat, jadi masyarakat tahu bahwa di daerahnya ada potensi. Nah itu bisa nanti mereka kelola. Selanjutnya juga nanti kita ada bimbingan-bimbingan teknis, kita adakan juga pelatihan-pelatihan bagaimana caranya. Pelatihan-pelatihan dalam berbagai hal, kerama-tamahan, pelayanan, segala macam, itu banyak sekali untuk-bentuk BIMTEK-BIMTEK yang kita adakan. Festival Arung Jeram ini diperkenalkan ke publik bahwa Larisago Halaban memiliki potensi yang luar biasa. Selain memiliki sungai yang cocok untuk Arung Jeram, daerah ini juga memiliki potensi lainnya seperti goa, air terjun, serta beberapa jalur lintas alam yang melewati perbukitan. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Dhenai TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax